Dalam sidang ASEAN Interparlementary Assembly atau AIPA ke-44, pimpinan badan kerjasama antarparlemen DPR RI meminta permasalahan narkoba di kawasan ASEAN dapat ditangani secara komprehensif. Wakil Ketua BKSAP DPR Sukamta menegaskan, kasus penyalahgunaan dan perdagangan narkoba perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh peserta AIPA. Penanganan narkoba di kawasan ASEAN harus semakin solid, meski tiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam penindakan dan pencegahan. Sebab permasalahan narkoba pada satu negara dikhawatirkan dapat merembet dan menstimulasi kasus narkoba pada negara ASEAN di sekitar. Intinya adalah kita mendorong agar penanganan narkoba itu komprehensif. Di setiap negara punya kebijakan-kebijakan yang spesifik, mulai dari sektor penanganan kriminalnya sampai pencegahannya. Pencegahannya ini kita harapkan dari hulu sampai hilir. Orang terkena narkoba ini kan bisa karena dibucuk, karena kebiasaan atau karena lifestyle-nya. Jadi harapan kita nanti setiap negara akan mengadopsi sebuah kebijakan komprehensif di APBN masing-masing negara. Selain itu, Sukamta juga menilai penuntasan kasus narkoba dapat berdampak positif pada kondisi masyarakat, di mana masyarakat yang sehat akan berpengaruh pada kualitas pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, melalui sidang umum AIPAK 44, negara ASEAN diharapkan dapat menciptakan kebijakan yang utuh, meliputi ekonomi, sosial, hukum, dan politik untuk mendukung penanganan narkoba. Helmy dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih telah menonton!